Saya pernah juga disewani beberapa tokoh dari Mahbis Polri, saya sering bilang Indonesia, utamanya pejabatnya harus terima kasih sama seluruh rakyat Indonesia Karena itu aset yang sebenarnya Indonesia, ya seluruh rakyat Indonesia Saya cerita, satu cerita ini hadis suhaid di Bukhari, gak bisa dipertentangkan, ini hadis suhaid di Bukhari di Muslim Di antara yang diapresiasi Allah, itu adalah potensi jahat kita tidak menjadi, tidak kita wujudkan Kalau seluruh rakyat Indonesia, gak usah seluruh, seperempat kita ini maling semua Itu negara miskin kok, karena membiayai kita-kita di penjara 2 tahun, 3 tahun Separuh kita mentalnya membunuh, habis Indonesia Seperempat saja, sepertiga saja, seperdelapan saja punya mental killer, itu habis Indonesia Ketika rakyat kita, ketika tetangga kita, masyarakat kita tidak melakukan kejahatan, itu ketertiban yang sejati Maka semua bentuk ketidakkriminalan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia, itu awal dari aset bangsa ini Coba kalau semua orang mencuri, habis negara untuk biayai di penjara Semua orang kriminal, berkah hanya mereka tidak melakukan, Indonesia baik-baik saja Sebab itu ketika ada sekian kebaikan, Nabi terakhir menghentikan apa? Potensi jahat kamu, jangan kamu lakukan, itu sudah menolong peradaban Para gadis tetap gadis, karena tidak diperkosa Orang yang punya kambing satu, tetap punya kambing satu, karena tidak dicuri Orang yang berkarir tidak terhenti, karena karakternya tidak dibunuh, tidak dihujat, tidak dihentikan Tidak disetop oleh cibiran, oleh bulian Maka diantara tujuh orang yang dilindungi Allah Itu Nabi hanya cerita orang yang tidak jadi Di antara yang diceritakan Nabi dalam sebuah hadis Saya ini lelaki sejati, sangat mencintai sepupu saya Dan saya mau ngumpuli dia, tidak mau, sampai saya kasih uang 100 dinar Setelah saya kasih 100 dinar, saya ingin ngumpuli dia dengan cara salah tentu Dia tidak mau dan berpesan Kamu jangan ngumpuli saya sebelum nikah Singkat cerita, pemuda ini tidak jadi melakukan hal yang nista, yang tidak benar Itu sama Allah dijadikan wali, berkahnya tidak jadi Jadi kalau potensi kejahatan kita tidak menimpa orang lain itu sudah luar biasa Jangan nunggu berjasa, kita dapat penghargaan setelah kita jadi kiai besar, jadi dosen UGM, jadi ini itu Semua masyarakat kita yang menahan potensi kejahatannya itu adalah aset sejati Indonesia Karena sekali mereka berkejahatan, entah itu mencuri, perkosa, habis Harapan kita sebagai bangsa, habis Tapi selama ini nunggu ngapresia itu yang bentuknya fi'lu, yang bentuknya mereka melakukan apa Sebetulnya tidak, tidak melakukan kejahatan itu sudah bagian dari kebaikan Yang pertanyaan pemimpin muslim dan non muslim Memang ini wilayah sensitif, tapi sebetulnya bisa dianalisis secara fi'keh Ya seolah lagi bisa dianalisis secara fi'keh, fi'keh nusantara, fi'keh kebangsaan Jangan dianalisis pakai fi'keh yang internal dalam Islam Seolah lagi, jangan dianalisis menurut fi'keh yang di internal Islam Kita beri contoh umum saja ya, kita beli contoh umum saja Dulu Pak Gores pernah mencontohkan kalau non muslim bisa jadi pilot beneran Padahal dia non, sama Pak Munjid yang kiai di UGM, tidak bisa jadi pilot, kira-kira milih mana Tapi itu kan wilayah yang sensitif, karena ini di Indonesia itu konteknya bukan urusan pilot Urusan mewakili kebanyakan Indonesia itu muslim Dan demokrasi itu mencerminkan suara mayoritas Tapi tidak mungkin juga membiarkan muslim yang killer, yang pembunuh, yang dulu punya reputasi Yang misalnya macam-macam Jadi hal-hal seperti itu, kata Quran itu Jangan berdiskusi sesuatu yang kalau menjadi jelas malah masalah Karena itu kan seperti pertanyaan gini Gus saya punya kerabat di Jogja, tapi pelit Sama orang lain dermawan, bagus mana Kita kan tidak mungkin menganjurkan mutus hubungan keluarga Tapi tidak mungkin juga suruh ikut orang pelit Anda menggunakan orang fi'keh, karena Kalau yang tidak ahli fi'keh itu ya gampang saja jawab semaunya Tapi kalau saya sebagai orang yang nekuni fi'keh itu bingung Saya sering ditanya orang juga Gus saya mau nyalon lurah, ya lurah atau bupati atau apa Katanya nyuap itu haram Setelah dipraktikkan, tidak bayar, tidak bagi uang Ya tidak jadi betul Yang menang yang bayar Terus akhirnya fi'kehnya tidak berubah Nyuapku ya haram, medit ya haram Di modifikasi sedikit, akhirnya Alhamdulillah Gus bar sodakoh Ya menang akhirnya berkahnya sodakoh Karena kita sebagai pemimpin Atas nama tidak nyuap Ya jangan juga jadi orang kikir dong Atas nama tidak nyuap terus jadi orang kikir Repot kan Tapi jangan juga bayar yang sampai merubah hukum Dari orang yang tidak layak mimpin Karena bayar menjadi pemimpin Ya jangan juga sampai gitu Ya akhirnya saya bilang Nyuap itu haram, medit juga haram Alhamdulillah barukahnya kombinasi fi'keh ini Ya nyuapnya tetap haram Tapi rakyat tetap dapat uang gitu Tapi nanti ketika Anda tidak layak jadi pemimpin Itu juga haram karena Menjabat sesuatu yang tidak wilayah Anda Jadi seni-seni melola Muslim, non-muslim Dan itu tidak bisa dipukul rata Karena itu wilayah-wilayah yang sensitif Yang butuh detail Yang butuh satu peristiwa spesifik Saya pernah ditanya Gue, saya ini hidup di Amerika Kalau milih presiden kan sama-sama non-muslim Milih yang siapa? Ya jawab yang Misalnya Ada presiden Amerika yang sangat demokratis Misalnya Dia membiarkan Islam berkembang Sama jenis non-muslim yang Islamfobia Tentu milih yang demokratis Ada yang dosanya itu membunuh Yang satu dosanya korupsi Ya milih ya korupsi Karena membunuh itu lebih ekstrim Timbang korupsi misalnya Itu ada di aturan Fekih Jika sama-sama pasti salah Milih yang akhofud dororen Yang madoratnya tidak begitu apa Besar Coba kalau kita punya pemimpin Yang hobinya itu membunuh Sama yang hobinya rakos harta Misalnya Itu di Fekih jelas diselaskan Milih yang rakos harta Kalau bandingannya itu Karena Pembunuhan itu lebih berat Secara ukuran dosa Tapi apapun itu Ini bukan pembenaran pada kesalahan Bukan Tapi memang Ada aturannya Apa Kalau ada dua dororani Dua bahaya Kalau ada dua hal yang bahaya Dipilih yang paling apa Ringan Kalau dalam konteks yang tadi Kalau kita membiarkan Pemimpin yang tidak benar Dipimpin orang tidak benar Tapi kalau memaksakan Kios misalnya Ya milih yang tidak kios Itu kan ada aturannya Karena Nabi menghindari Al-Hard Hal-hal itu Kios pembunuhan masal itu Tidak boleh Dan Mayu Adi Yang bisa potensi begitu Juga tidak boleh Jadi Saya mohon Di antara aturannya Quran itu Kamu jangan diskusi sesuatu Yang kalau diperjelas Malah kamu yang malu Saya biasanya Mencontohkan hal-hal yang ringan Kayak suami istri Misalnya Anda tanya sama Pak Munjid Istrinya tanya Mas Apa betul Saya ini cinta pertama Anda Bukan alternatif terakhir Wah itu Rata-rata orang nikah Itu kan korban alternatif terakhir Itu kalau ditanya Sama-sama Konangan itu aslinya Ceweknya juga sama Apa betul Pak Munjid itu Cinta pertama Pemimpin yang terakhir Oh saya sering Mau nikah ini Orang yang saya cintai Tapi takdirnya ini Itu kan Orang dipilang takdir Itu kan ya tersinggung Jadi banyak hal Yang kalau didiskusikan Itu masalah-masalah La tas alu an asya Intu bedalakum tasukkum Kamu jangan tanya Atau diskusi sesuatu Yang kalau diperjelas Itu malah masalah Jadi itu etika Etika dalam diskusi Juga jangan Jangan memicu Tadi yang dari Magelang ya Yang tetangganya Agus Salih Tadi balik Yang minta maaf Sama Pak Kures Saya mewakili beliau Sudah-sudah dimaafkan Karena saya tahu Kalau tradisi orang alim Tradisi Kiai itu Memaafkan itu ibadah Jadi enteng saja Apalagi pas anda ngerasain itu Enggak ditulis kok Di aras Karena Enggak ngefek Terus Saya mengapresiasi Pertanyaan dari Mahasiswa non muslim tadi Sebetulnya Ketika negara ini Berdiri itu Ya dialek Semua Antar umat beragama Sehingga diputuskan Yang penting itu Berketuhanan Maka yang ditolak Oleh konstitusi kita Adalah ateism Komunism Saya membayangkan Misalnya punya Anak perempuan Diajak orang Yang tidak beragama Di tengah hutan Misalnya Bunuh ya Takut Tuhan Merkosa Takut Tuhan Salah etika Ya takut Tuhan Bandingkan Kalau diajak Yang beragama Pasti masih ada Rambu-rambu Ada ini itu Sehingga memang Masalah betul Ketika orang Tidak berketuhanan Jadi Saya ngeliatkan Mas tadi Siapa tadi namanya Yang non Irman Shah Yang non muslim tadi Siapa Namanya siapa 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 namanya Riz Krisna Krisman Oke Namanya Krisman Jadi Mas Krisman Kalau dibilang Tidak pernah ada dialog Dulu ketika Negara ini berdiri Itu semua Tokah agama Bersepakat Termasuk saat itu Ada Perindo Selain ada Ada Perindo Itu yang Ditentang Itu adalah Ateism Karena kalau orang Tidak bertuhan itu Ngeri Ngerinya itu Ya tadi Misalnya kita punya Anak perempuan Atau punya keluarga Diajak orang Yang tidak beragama Misalnya Berzina Yang takut Dosa Merkosa Yang takut Bunuh Yang takut Karena gak punya Tuhan Mungkin takutnya Sama polisi Ya kalau ketahuan Kalau enggak Tapi kalau orang Bertuhan ini Sistem Kesalahannya Sistem kebaikannya Ini berlipat-lipat Takut Hukuman Tuhan Takut App sosial Takut ini Itulah Sehingga kita Bersepakat Berketuhanan Lalu Kedua Ada beberapa Kejadian nyata Di beberapa negara Yang pahamnya Itu tidak bertuhan Itu Bekas Kondom Atau bekas apa Dipakai lagi Di daur ulang Bahkan tinja Yang bisa dikelola Dikelola jadi bahan makanan Kalau yang beragama Tidak Termasuk Mungkin di ilmu medis ini Tidak wilayah saya Tapi saya cerita Mungkin Masalah-masalah Kayak Ya Apa Hal-hal yang menurut kita Dilarang Menurut agama Mereka enteng saja Misalnya bikin Cadangan-cadangan Organ tubuh Dan sebagainya Kalau beragama itu Masih enak Aturannya jelas Kalau tidak beragama itu Repot Sehingga saya cerita Sedikit lagi-lagi Karena kadung dipuji Ahli Quran Pak Kures sama saya Saya cerita Dulu ketika Rasulullah itu Sugeng Masih hidup Itu ada kekuatan politik Satu Romawi Bertuhan Yang satu Persia tidak bertuhan Tidak berkitab suci Ketika Romawi kalah Itu Rasulullah itu Susahnya bukan main Karena yang masih Mentautkan diri dengan Tuhan Kalah sama yang sudah Tidak bertuhan Dan ketika Akhirnya Persia Yang kalah Yang menang Romawi Nabi itu ikut serang Karena yang bertuhan Mengalahkan yang tidak bertuhan Kenapa penting bertuhan Karena bertuhan itu Setidaknya punya aturan Melakukan ini dosa Melakukan ini dosa Empati sama fakir miskin Itu ibadah Semua agama pasti sama Di tema-tema seperti itu Sehingga berketuhanan Ini penting sekali Kata Pak Kures tadi Berketuhanan itu luar biasa Terima kasih telah menonton